Intro Menarilah dan terus tertawa Alamnya tak seindah surga Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seindah surga Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Selamanya Selamanya Laskar pelangi Laskar karikat waktu Laskar pelangi dari teman-teman Laskar Yayasan Binar Oke kita kenalan dulu nih ya Ini ada Bapak Asep Widijaya Yang main keyboard tadi keren banget Namanya Reva Yang nyanyi ada tiga orang disini Sevia Sevia Oh ini Sevia Ratna Dan Subhan Dan ini dancernya di belakang Ibu Ranti tepuk tangan buat Ibu Ranti Terima kasih Bagus banget deh aku mau nanya sama Pia dulu nih Pia Emang jago nyanyi ya? Iya Emang seneng ya? Dari umur berapa seneng nyanyi Pia? Dari umur 7 tahun Dari 7 tahun udah nyanyi Kalau Ratna Ratna juga suka nyanyi Iya tapi gak terlalu suka juga Kalau Ratna sukanya apa dong? Kalau saya tuh paling suka menulis Oh penulis Ih sama dong kita berarti Nah Subhan nih Jagoannya disini Kalau Subhan sukanya apa? Hobi nya? Aku jagoannya itu main puzzle Oh Main puzzle Ih pinter dong berarti Bisa cepet tuh main puzzle nya? Bisa dong Wess keren Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua Yeay Dan juga ada Reva disana Reva belajar keyboard dari umur berapa Reva? Dari umur berapa? Udah lama ya? Dari 4 tahun ya Dari 4 tahun Dari 4 tahun Wah hebat Kalau begitu oke Sekarang kita mau ngobrol sama Pak Widi Sama Ibu Ranti Teman-teman boleh ya Teman-teman boleh Istirahat dulu Nah Subhan dia Subhan dia Yuk Subhan yuk ikut nih Sama Om Yuk Dah Pia Dah Ratna Dah Subhan Dah Reva Hati-hati ya Oke Nah Sekarang kita ngobrol Wah Seru sekali ya Seru sekali ya penampilan mereka tadi ya Ini sekarang sudah bersama dengan Pak Widi Iya Dan juga Ibu Ranti Iya Waduh Mereka dari Yayasan Binar Betul ya Iya Mungkin kita cari tahu dulu nih sekarang Yayasan Binar ini apa sih Pak Widi Iya Yayasan Binar itu singkatan Mas Indra ya Yaitu Binar Baitul Iman Nur Aini Rahmah Yang artinya Iya Jadi kita ingin kita menjadi rumah yang menjadi yang mendapat yang menjadikan rahmat bagi semua anak-anak yang ada di dalamnya Wah Iya Filosofinya dalam sekali nih ya Pak ya Mudah-mudahan insya Allah Ini Bapak Widi ini adalah pendirinya Iya Saya pendirinya dan Bu Ranti Dan berdiri Yayasan Binar ini pada 20 Desember tahun 2010 yang lalu Dan kami berdua didukung dan dimotivasi oleh ibu-ibu dari Majlis Ta'lim Masjid Istiqomah Duransawit Klender Jakarta Timur Oh Kalau Pak Widi dan Bu Ranti ini juga mengajar? Iya Bu Ranti mengajarnya untuk apa aja nih Bu? Semua mata pelajaran saya, saya ajarkan mereka Gitu ya, kalau Bapak Widi mengajarkan apa? Iya, saya guru juga yang lebih tugas tambahan sebagai Pak Sekolah saat ini Wiss Aduh hati-hati ya Saya mengajar ya Saya takut dihukum sama Kepala Sekolah nih Kalau dengar kata-kata Kepala Sekolah langsung ingat masa lalu Pak Soleh saya bandel banget Oh wiss Sering disuruh ke Guru BP Iya Jadi Bapak sebagai Pak Sekolah? Sekolah juga mengajar komputer bicara dan musik Oh oke Nah tadi saya lihat juga nih Ibu Ranti ini menghadapi anak-anak Sabarnya luar biasa Ibu Ranti ya Karena kan anak-anak kan tau sendiri ya namanya juga masih kecil gitu Jadi kadang-kadang suka bandel ya wajar lah namanya juga anak kecil Nah Ibu Ranti gimana ngadepin mereka caranya itu? Ya memang harus dengan hati ya Jadi balik lagi gitu Kalau dengan kesabaran pasti anak-anak juga pasti bisa ditangani Seperti itu ya Karena memang setiap anak cara menangani itu beda-beda gitu Kayak tadi Subhan memang harus tegas gitu ya Kalau dihukum memang harus dihukum gitu Dan dia pasti akan mendapat pelajaran dari hukum itu Nah ini kalau satu muridnya cuma tiga gitu sih gampang ya Kita bisa tau oke Subhan butuhnya ini, kalau Ratna ini Tapi kan jumlah murid di Binar sendiri cukup banyak ya jumlahnya berapa sekarang? Saat ini ada delapan dan lima daftar tunggu untuk yang MDVI Oh gitu Jadi masih ini untuk menanganinya anak yang sendiri banyak gimana nih? Betul, bahkan kita perbandingannya bisa dua-satu Mas Indra Dua-satu jadi satu guru itu? Dua guru dengan satu guru Iya Tapi kalau metode pendidikannya sendiri di Yayasan Binar ini seperti apa nih? Pemberian materi tetap sama Tapi kan setiap anak itu karakteristiknya berbeda Jadi penanganannya pun berbeda Saya bikin soal itu ya tiga soal Saya bikin laporan ya tiga laporan Repot banget dong ya jadi gurunya ya? Enggak Pak Kalau dipikir iya Memang guru SLB itu lebih berat Mas Indra daripada guru di sekolah umum Makanya tadi Bu Ranti bilang bahwa kami guru SLB itu harus bekerja dengan hati Iya Harus bekerja dengan hati Iya Tapi manusia hidup harus dengan uang ya Sebenernya itu yang agak menyedihkan Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi Karena ini jangan kemana-mana tetap bersama kami dengan para sang juara Di Sang Juara Menyebar Rantai Kebaikan Pembe奏 Pembe奖 Pembe套 Pembe奏 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 K 3 4 Terima kasih.